Viral sebuah video yang menunjukkan adu mulut dua orang pria paruh baya yang diketahui antara seorang rektor dan dosen. Keduanya diketahui merupakan sivitas akademika Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Suska Pekanbaru Riau. Dalam rekaman video yang beredar media sosial, nampaknya rektor UIN Suska Kairun Nasrajab yang mengenakan kemeja berwarna putih serta menggunakan kacamata tengah berada di Selasa Masjid Kampus UIN Suska. Ia terlihat sedang adu mulut dengan salah seorang dosen yang diketahui bernama Irwandra yang mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna biru muda. Mereka awalnya nampak cekcok menggunakan bahasa Minangkabau. Nampak juga petugas atau satpam berada di lokasi kejadian yang sudah terjaga dan mendampingi keduanya. Awalnya, Kairun Nas terlihat tengah berdiri dan berjalan. Namun, dosen itu menghampiri Kairun Nas dan meminta untuk berbincang di ruang rektor. Tak lama, Kairun Nas pun duduk di anak tangga Selasa Masjid. Ia pun mempertanyakan maksud dan keinginan dari dosen tersebut. Bahkan, ia sempat mempersilahkan Irwandra tersebut untuk memukulnya hingga mengangkat dan melepas sejenak peci dan menyodorkan kepalanya. Namun, Irwandra dan perekam video yang diduga merupakan dosen lainnya menolak permintaan Kairun Nas itu. Amarah Kairun Nas pun nampak sedikit memuncak. Perekam video juga mengatakan akan mengunggah dan menyebar luaskan kejadian tersebut di media sosial. Dengan tegas, Kairun Nas tak takut dengan ancaman itu dan mempersilahkan mereka membuat viral cekcok tersebut. Ia menunding Irwandra sebelumnya memang ingin memukul dirinya. Lagi, kedua dosen tersebut membantah tuduhan itu dan mereka mengaku hanya ingin mengajak Kairun Nas berbincang baik-baik. Pria berkacamata itu juga sempat menunturkan sambil mengungkit kalau dosen tersebut pernah memukul meja seorang sivitas akademika lainnya hingga tak jadi meminum obat. Tetapi, dosen itu kembali membantah tuduhan rektor Uin Suska tersebut. Mereka pun tetap keke untuk berbincang dengan Kairun Nas saat itu juga di gedung rektorat. Sebaliknya, Kairun Nas menolak ajakan mereka dan ingin perbincangan dilakukan di tempat kejadian saat itu juga. Sambil berargumen, Kairun Nas pun menanggapi santai kalau mereka, dosen-dosen yang diketahui telah melaporkannya ke pihak kepolisian dan tinggal menunggu proses hukum berjalan saja. Tak lama, amarah dosen itu pun mulai tersulut. Dosen itu menantang dan mengajak sang rektor menyelesaikan masalahnya di luar kampus secara pribadi. Kairun Nas kembali menolak dengan alasan saat itu merupakan jam kerja atau jam kantor. Ia bahkan tak menganggap Irwandra sebagai dosen di kampus tersebut. Sang rektor pun menawarkan waktu pertemuan yang diinginkan dirinya, yaitu sesudah jam pulang kantor. Dirinya juga membebaskan tempat pertemuan itu. Namun, kedua dosen itu menyanggah dan kekeh perbincangan agar dilakukan saat itu juga di ruang rektor. Karena sang rektor sempat beralasan saat itu adalah jam kantor. Kedua dosen itu juga mengatakan sang rektor selama ini hanya bisa mengancam dan telah merampas hak orang lain. Kairun Nas pun kembali menanggapi santai kalau mereka dosen-dosen yang diketahui telah melaporkannya ke pihak Polda dan KPK. Sang rektor yang nampak sedikit kesal itu pun sampai berujar kalau dosen tersebut haram menyentuh dirinya. Ia juga tak mau menanggapi maksud Irwandra dianggapnya tidak jelas. Mereka, pihak dosen, mempertanyakan letak ketidakjelasan maksud tersebut. Kedua dosen itu juga berargumen kalau yang mengangkat mereka adalah negara bukan sang rektor. Beberapa pihak, termasuk beberapa dosen yang ada di situ pun menyarankan dan mengajak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara di ruangan atau gedung rektorat. Lagi, Kairun Nas enggan mengiakan ajakan tersebut dan mempersilahkan Irwandra serta yang lainnya datang ke gedung rektorat tanpa dirinya dengan alasan masih jam kantor. Ia juga berujar bahwa siapa saja ingin bertemu pihak rektorat itu memiliki satuan perangkat kerja. Namun, Irwandra menganggap Kairun Nas malah kabur saat diajak bertemu para dosen beberapa hari kebelakang. Tuduhan itu kembali dibantah Kairun Nas sambil mengumpat. Kairun Nas kembali mempersilahkan Irwandra dan dosen lainnya untuk datang dan menunggu di gedung rektorat. Mengaku tak akan kabur dari ruangan serta akan menemui Irwandra juga para dosen lainnya. Ceksop tersebut dipicu karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak rektorat. Hingga saat ini, video yang diunggah di akun TikTok at ig.isaranda__siregar tersebut telah ditonton pengguna TikTok lebih dari 720 ribu kali, disukai 18 ribu kali serta dipenuhi lebih dari 2 ribu komentar.